Ini dia tempat serwa di Saudi Arabia. Nih kak. Terima kasih telah menonton. Oke, ini kita lagi perjalanan menuju Haraj. Saya diantar oleh supir asrama. Kami sudah izin dan kami diantar. Dan ini kami diantar ke Haraj Azizyah, Riyadh Saudi Arabia. Inilah perjalanan, inilah suasana di jalan di Riyadh Saudi Arabia. Setiap pinggir jalan terdapat toko-toko yang bertuliskan tulisan Arab. Sekarang sebenarnya masih new normal. Tapi kami tetap dengan protokol COVID-19 pergi ke Haraj. Memakai masker dua lapis, parung tangan, atau handscoon. Nah, ini dia. Kita sudah mau sampai di Haraj ini. Depan ini. Itu Haraj ya. Ini pertoko-pertokoan loa di Riyadh Saudi Arabia. Walaupun toko loa, tapi tempatnya lumayan bersih. Ini dia. Kita sudah masuk. Kita mau cari parkiran. Atau buat kita stop di sini ya. Inilah penampakan yang rame kan. Kalau di Jogja itu seperti di pasar keritikan. Pasar lawa ini. Kalau di Palembang itu di Jembatan Ampera. Persis sama seperti ini. Kalau ini pasar lawa-nya Riyadh Saudi Arabia itu ini Haraj. Ini New Haraj. Katanya sih ada juga si Haraj lama. Tapi ini kita... Ini dia, ini Haraj. Mesin, mesin. Banyak sih toko-toko yang masih belum buka. Di sini, di Haraj. Banyak sekali alat-alat elektronik seperti mesin cuci, kipas angin, AC. Kompor gas. Juga alat-alat rumah tangga yang lainnya. Ada juga sih tempat tidur, kursi, macam-macam. Ini masih bagus-bagus. Alat gym juga. Keluarga. Ini harganya jauh lebih murah. Yang namanya juga second hand ya. Jadi, ini barang-barang bekas. Tapi yang kualitasnya masih oke. Kalau Anda beruntung juga bakalan dapat barang masih baru. Dijual di sini dengan harga murah. Pakung-pakung tuh. AC-AC second second. Jangan-jangan menurun di sini, dia. Ini dia tempat serwa di Saudi Arabia. Ini, kak. Sana aja kita, kak. Sana. Sama gak dengan respitasi Jepang? Sana. Sama, kak Ibo. Jepang-jepang yang menurut ini. Ini keser 16-nya. Ya kan? Ini. Gini. Gitu. Gitu. Ini harganya 4.10 real. Jadi, satunya 10 real. 10 ribu. Sorry. 10 ribu sih. Apa? Gitu. 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 selamat menikmati nah ini contoh barang-barang yang masih baru karena disini Pasar Lawak tapi enggak semuanya second hanya tapi ada yang baru tapi harganya itu sangat murah di bawah harga dimono masih bagus kan nanti 100 150 150 nah ini sekarang kita lagi istirahat duduk-duduk cari minum karena panas banget suasananya oke sekarang kita lanjutin buat cari-cari barang-barang yang unik-unik dan yang murah-murah yang masih bagus-bagus kita lagi bingung mau cari-cari barang-barang kita mau masuk ke salah satu toko-toko di depan karena di luar panas banget oke keep wearing mask pakai maskernya menjadi yang di toko-toko barang-barangnya itu barang-barang yang branded ya jadi bukan barang-barang yang dipasar-pasar biasa ini barang-barang yang mungkin orangnya entah kemana atau atau barang-barang ini yang udah nggak dijual lagi jadi tokonya bangkrut atau apa ini kita sudah selesai terus kita mau pulang mau pesan taksi Uber beginilah keadaan toko loa di Saudi Arabia hmmm toko loa toko loa terbesar di Riyadh Saudi Arabia ternyata di sana gitu masih ada nih toko loa nya aja kayak gini ya lagi nunggu supir lagi nunggu taksi Uber yang sekarang lagi on the way kesini